Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani terima kasih masih terus setia bersama Maman Arja channel teman-teman semua hari ini admin akan kembali share ke teman-teman semua kali ini kita akan membahas ilmu KNF yaitu cara memancing atau cara isolasi IMO 1 ala KNF teman-teman ya nah sahabat tani pada hari ini admin akan share ke teman-teman semua seperti apa cara isolasi IMO 1 untuk proses pembuatan IMO 1 kita dianjurkan untuk mencari mikroorganisme kalau biasanya dulu itu tutorialnya dari rumpun bambu atau dari hutan teman-teman ya tapi kali ini admin akan perbaharui untuk versi Maman Arja channel ini lebih memilih mencari akar teman-teman ya karena admin lebih fokus ke mikro-reja teman-teman ya nah teman-teman untuk pencariannya admin pada proses pembuatan IMO 1 ini admin akan mencari mikroorganisme dari akar teman-teman nah untuk yang pertama kita akan ke depan sana itu di depan ada seperti hutan tapi sebetulnya itu kebun kebun jati tapi bukan kebun jati yang di sana ya bukan yang di gunung jati yang di Jawa Barat ini mah kebun jati yang di Lampung ya di kabupaten Bersawaran teman-teman pada kebun jati ini kita akan mengambil akar dari kayu jati ini teman-teman ya kita akan mencari mikroorganisme terutama mikro-reja yang ada pada akar dari jati ini teman-teman ya nah teman-teman seperti inilah contohnya kita mencari mikroorganisme dari akar yaitu akar jati teman-teman ya nah ini bisa juga teman-teman mencari akar ataupun tanah yang dari hutan kalau lokasi teman-teman dekat hutan teman-teman ya nah untuk yang kedua admin akan mencari lokasi yaitu seperti tutor yang sebelumnya ya kita biasanya mengambil akar bambu nah untuk akar bambu ini admin akan mengambil dari pinggir sungai teman-teman ya ini juga masih mirip hutan ya karena disini gak dibuka ya gak dijadikan kebun kita mengambil akar bambu yang masih hidup ya yang masih tumbuh bambunya akarnya kita ambil teman-teman nah teman-teman setelah pengambilan akar bambu admin juga akan mengambil akar itu akar pisang teman-teman ya karena admin sering menemukan mikro-reja itu pada akar pisang nah kebetulan disitu ada pisang hutan atau caugayau kalau kata orang Sunda mah kita mengambil akarnya akar pisang hutan teman-teman ya nah teman-teman untuk selanjutnya setelah kita mengambil akar pisang karena sebetulnya dianjurkan mikroorganisme untuk IMO 1 ini mengambil mikroorganisme dari yang diarsir dan tidak diarsir artinya yang kena sinar matahari dan yang tidak kena sinar matahari nah kita akan mengumpulkan mikroba selain yang tadi yang dari kebun jati itu kita juga akan mengambil mikroba yang di lahan terbuka ya jadi tadi kan tertutup ya tidak terkena sinar matahari langsung untuk yang ini kita mengambil mikroba yang kena sinar matahari langsung teman-teman ya nah teman-teman untuk akar yang di area terkena sinar matahari langsung admin mengambil akar putri malu teman-teman ya karena akar putri malu ini juga mengandung mikroorganisme teman-teman ya nah selain akar putri malu ini kita juga akan mengambil akar yang mirip padi teman-teman ya karena mikroherja itu juga ada pada akar serabut yang sering admin jumpai teman-teman ya nah teman-teman selain itu kita juga akan mengambil akar talas teman-teman ya Karena akar talas juga admin sering menjumpai Mikorija pada akar talas teman-teman ya Oke teman-teman untuk selanjutnya kita ke proses pembuatan teman-teman ya Nah teman-teman hari ini admin akan beri oleh-oleh supaya tidak sia-sia ya Supaya tidak sia-sia nonton doang praktek 0 ya Nah sekarang admin akan mempraktekan bagaimana cara proses isolasinya ya Cara proses pembuatannya Nah admin contohkan menggunakan Mika seperti ini teman-teman ya Ini kita akan jadikan media untuk isolasi Mikorija atau IMO 1 di KNF teman-teman ya Nah teman-teman di KNF itu kan pada awalnya itu menggunakan tanah di bawah pohon bambu atau tanah hutan Nah tapi setelah admin amati setelah admin praktek beberapa tahun yang lalu Admin lebih memilih mencari akar-akaran Nah sekarang ini akar-akar ini kita langsung ke prakteknya saja Kita masukkan ke sini ini untuk yang pertama tadi akar yang mirip padi ya kita masukkan ke sini Mungkin kalau ada pertanyaan Apakah harus dicuci? Jawabannya tidak ya Karena kalau dicuci nanti mikrobannya juga ikut kecuci teman-teman ya Nah ini akar talas ya Akar talas kita masukkan ke sini Kemudian tadi akar jati dan akar bambu juga kita masukkan ke sini teman-teman Ini akar pisang kita sengaja mengambil pisangnya pisang hutan teman-teman Supaya lebih orisinil mikrobannya teman-teman ya Kalau pisang di kampung mah udah banyak yang kena racun teman-teman ya Ngeri juga kalau kita bikin ini Bikin media isolasi teman-teman ya Kita carinya pisang yang dari hutan Nah ini adalah inovasi dari admin ya Dari Maman Adoja Channel Bahwa admin mah sekarang Kalau untuk isolasi cari IMO 1 itu Ngambilnya akar plus tanahnya ya Jadi tidak hanya tanah saja yang kita ambil Tapi kita mengambil akar dari tumbuhan ya Karena mikrobannya itu bersimbiosis dengan akar teman-teman Nah teman-teman Untuk pemancingnya Seperti yang diajarkan di KNF Itu menggunakan nasi yang mudahnya teman-teman ya Nah kita akan Taburkan nasi di permukaannya teman-teman Di permukaan akar-akaran dan juga tanah yang terbawa oleh akar ini teman-teman ya Kita akan taruh ke sini teman-teman Nah untuk nasinya Ini jangan nasi basi ya Nasi baru Tapi tidak panas Nah untuk naroknya juga jangan ditumpuk ya Nah seperti ini teman-teman Kita Memancing ya Bukan membuat ya IMO 1 itu tidak dibuat Tapi dipancing Karena Makhluk hidup itu tidak bisa dibuat ya Makhluk hidup itu Nyawa Yang Penciptanya bukan manusia ya Tapi Tuhan ya Allah subhanahu wa ta'ala Yang menciptakan IMO 1 ya Atau mikroba Teman-teman Jadi kita hanya memancing saja Memancing mikroba yang ada pada akar-akaran ini Dan juga pada tanah ini Dengan menggunakan nasi ya Nah kita hanya memancing Bukan membuat sebetulnya teman-teman ya Nah selanjutnya Ini Kita Ikat dengan karet teman-teman Mana ada karet enggak Nah ini ada teman-teman Nah ini kita ikat dengan karet Selanjutnya Kita simpan di tempat teduh Tidak kena hujan Juga tidak kena matahari Taruh di bawah meja Atau di bawah apalah Yang penting atasnya ini Tidak kena sinar matahari Selama 5 hari Atau 7 hari Nah nanti Setelah Tumbuh Jamur warna putih Teman-teman Pindahkan ke botol Ya Ke botol yang seperti ini Nah makanya kadang-kadang Masih banyak kelirunya apa Di tutornya itu Di ilmu KNFnya itu Suruh botol beling Tapi kadang kita Menggunakan botol plastik ya Nah ini yang bagusnya teman-teman Kita nanti nasi yang ada disini Kita masukkan kesini Ke botol beling Kemudian kita kasih gula merah Ya Nah untuk pembahasan gula merah Kita akan bahas Selanjutnya teman-teman ya Ini untuk oleh-oleh hari ini Yaitu Ini Sebutannya Imo 1 Nanti setelah Ada jamurnya Kemudian setelah ditambah Dengan air Dan gula merah Ini Imo 2 Teman-teman ya Disini nanti Jadi Imo 2 nya Nah ini berarti Untuk tutorial ini Sebetulnya Membuat Imo 1 Dan Imo 2 Karena Imo 2 itu Nasi plus gula Ya Nah mungkin ada yang bertanya Min airnya air apa Air cucian beras boleh Air kelapa boleh Air kolam juga boleh Air hujan juga boleh Teman-teman ya Nah itu untuk airnya Nanti teman-teman Kalau misalnya Segini nih Ini bisa untuk 1 liter teman-teman Ini nanti airnya 1 liter Kemudian gulanya Sekitar 100 gram ya Masukkan ke dalam botol Teman-teman Jadilah Imo 2 Nah berapa lama Min itu Min Ditaruhnya Min Apakah bisa tahunan Bisa tahunan teman-teman ya Asal 3 bulan sekali Teman-teman Tambah gula merah Ya Agar mikrobanya Tetap hidup Ya Nah teman-teman Untuk selanjutnya Ini adalah Hasil isolasi kita Dalam waktu 2 hari 2 malam Teman-teman ya Sudah terlihat Imo 1 nya Teman-teman Nah ini Disini ada HIPA putih Teman-teman ya Ini kita akan menunggu 2 hari lagi Untuk proses fermentasinya Oke teman-teman Terima kasih sudah menyaksikan Semoga video ini bermanfaat Armin Akhiri Wabilahi Topik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau Terima kasih sudah menonton